Assalamualaikum semuanya Secara geopolitik, Afganistan memang strategis Pada masa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua Afganistan merupakan crossroad atau akses jalan penghubung antara Eropa dan Asia Sehingga menjadi sasaran perebutan pengaruh berbagai pihak dari dulu hingga sekarang Pada abad ke-20, wilayah teritorial Afganistan kerap disebut sebagai Golden Crescent Sehingga Afganistan dikenal sebagai pusat produksi dan distribusi opium global Opium merupakan bahan baku pembuatan bubuk Yang menjadi komoditas utama perdagangan dan industri Afganistan Dengan hampir 90% opium dan bubuk global saat ini berasal dari negeri itu Golden Crescent atau bulan sabit lemas Merupakan istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu wilayah penghasil opium terbesar di dunia Wilayah Golden Crescent meliputi Iran, Afganistan, dan Pakistan Yang terletak di Asia Selatan Wilayah ini dikategorikan sebagai situs global utama dan sumber produksi serta distribusi opium Pasca kejadian 9-11, Adi Dayatunggal memutuskan untuk menginvasi Afganistan dengan dalih Bahwa negara para mula tersebut telah melindungi Kusama wilayah dan tak peda Namun seturut dengan dikuasainya wilayah teritorial Afganistan Perdagangan rekoba di wilayah Golden Crescent Terutama Afganistan di bawah perlindungan CIA semakin meningkat Berbagai media ministry menyebarkan propaganda bahwa Taliban memperoleh dana perang dari perdagangan opium Namun sebenarnya di era Taliban lah pada kurun 1996 hingga 2001 Luas lahan opium berkurang drastis di negeri itu Ini sejalan dengan fatwa haram terhadap penanaman dan penjualan opium dari mula Taliban Dan sebagai buktinya tak sampai setahun setelah Taliban tumbang Pada tahun 2002 produksi opium mendadak naik lagi secara drastis Prof. Michel Kosodowski dari Ottawa University Mengatakan bahwa salah satu tujuan strategis utama dari perang tahun 2001 di Afganistan Adalah untuk memilihkan kembali perdagangan opium yang sebelumnya berhasil diberantas oleh pemerintah Taliban Yang menyebabkan anjeloknya produksi opium Afganistan hingga 94% Artinya produksinya hanya tinggal 6% saja Prof. Peter Dale Scott dari University of California at Los Angeles Berkeley Menyatakan bahwa bukan Taliban yang menikmati ekonomi wah dari produksi opium Tapi rezim wanika sekutulah di bawah Presiden Hamid Karzai Para pejabat pemerintahan menikmati kegelamoran dari transaksi opium Yang meliputi penjualan dan juga swap Tentunya di bawah perlindungan CIA Ini mengingatkan kita pada wilayah Holden Triangle, Segitiga Emas, Laos, Thailand, Burma Pada era 1950-an hingga 1970-an Dan juga Karibian Koridor, Meksiko, Nicaragua, Colombia Yang kemudian sudah menjadi rahasia umum dijalankan dan berada di bawah perlindungan CIA üç das en 1 o b Terima kasih telah menonton!